Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam iya pagi-pagi habis subuh biasa Pak Haji curhat Pak Haji tuh nangis baru pulang dari penggapa garasi pengging karena jemaahnya banyak jemaahnya banyaknya hampir satu bis satu saat berarti kalau numplok delapan bis walaikum warahmatullahi wabarakatuh salam belum perempuannya yang ceweknya sampai luar luar suwati Allah satu luar halau kangen satu hadir assalamualaikum halo Pak Haji itu nggak ngelihat dunia sudah ngelihat akhirat fokus-fokus ke akhirat dunia subuh alhamdulillah iya Pak iya nyon kita nyari harta kegap 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 kalau dunia nggak akan dibawa mati kita rugi kalau kita punya hata nggak dimanfaatin batik batah Oh ini Hai datinya dari Allah 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 Walaikum salam kenapa harta-harta itu kan dari Allah satunya Allah memberikan sesuatu itu ya harusnya timbal baliknya gitu timbal baliknya apa ya untuk membantu agama-agama Allah Hai kan sekarang banyak orang eman-eman ya Wah saya kerja capek-capek kok dikasih-kasihkan apalagi buat bangun masjid lah karena mereka tidak sadar bahwa dunia ini hanya sandiwara dunia ini hanya sandiwara hidup yang sejati itu adalah hidup nanti di akhirat karena saat kita dibangkitkan dari alam kubur ya ditanya semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kita tidak bisa membayangkan kalau kita dimasukin ke dalam tanah tidak ada lubang satu rambut pun lu nggak ada lubang lu kayak apa gelapnya kita bisa membayangkan sekarang enggak jauh-jauh aja kita ini dalam kamar dimatiin kalau enggak listrik mati aja lima menit aja Wow autopanik itu itu ini ini kita melihat kenyataan yang sekarang yang ada di dunia nih ya lima menit aja pasti pada ributnya wah listrik mati listrik mati tolong eh karena hidupin tolong gimana pake jenjat ano ini baru lima menit aja di rumah ya kan besok kita akan selama-lamanya di dalam kubur tidak akan kita bisa bangkit kembali ya kan disitulah ya kita semua antara pejo nasib dan tidak nasib kalau yang nasibnya baik ya ibaslah kita diterima sama Allah Alhamdulillah ya kan disitu gelap bulita di dalam kubur itu tapi bareng siapa yang untuk lidah negus ti Allah di dalam kubur itu padang padang dia nggak sadar orang-orang sekarang ini pada menang-menangan apalagi yang hartanya banyak so-soan sombong ya kan semua pangkat semua apa saja semua kita akan kita tinggalkan Alhamdulillah kulit dapat kulit subuh Pak Haji sehat panjang umur kita lihat kita lihat sendiri kita kenyataan kita lah apa sih kita hidup ini ya kan kita hidup ini kan hanya nunggu kematian sebenarnya orang yang serang dalam kubur setelah dia tahu kenyataannya tahu seksaannya Allah dia berteriak-berteriak minta kembali dihidupkan lagi tuh kenak-kenak begitu tapi kan kaset ya kan kaset karena apa di saat dia hidup dia lupa lupa dengan Al-Quran lupa dengan sedekah lupa dengan ibadah makanya kita harus hati-hati barang siapa kita tertipu dengan dunia berarti kita masuk golongannya setan tapi kalau kita tidak tertipu dengan dunia ya kita selalu menjalankan perintah Allah menjalankan Allah selamat kita amin saya selalu Abah Haji hati-hati setan itu selalu menggoda orang yang gak iman orang yang orang yang iman kalau orang yang gak iman orang yang gak iman gak mungkin digoda setan dia udah gak iman kok ngapain dah orang yang gak iman kan emang digoda golongnya dia tapi setan setan ini selalu menggoda orang-orang yang iman orang-orang yang mau berbuat baik orang-orang yang selalu takwa kepada Allah orang yang selalu takut kepada Allah setan ini selalu menggoda itu kalau orang yang gak iman udah bolokku mesti kumpulin rokok ya kan kebolok